Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Lu bener-beneran cewe yang gak waras atau gak? Tidak! Terserah lo ngertiin gue apa ya? Oh, ngadilan gue gila kayak gak waras kayak sakit jiwa pun! Gue gak peduli sama lo. Yang penting anak gue ini punya status. Ketika dia lahir, gue ngasih ya lo gak panggil sama lo. Gue gak tau kalo ini anak lo! Gak panggil gue! Gak panggil gue! Lu tuh bener-beneran cewe yang gila ya? Lu tuh gak pantas ada di rumah ini! Lu tuh pantasnya ada di rumah sakit jiwa barang sama orang-orang gila semuanya. Lu tuh gila tau gak? Aku bersakit! Aku bersakit! Gila lo! Oh, yang gila! Kenapa sih lo mencipa tau gue ya? Kenapa lo kayak giniin gue? Terserah gue! Gue akan benci sama lo selama aja lo tau! Iya! Maksudnya pihak dikubin gue! Gue gak akan pernah suka sama lo denger ya? Gue gak akan pernah cinta sama lo. Gue gak akan pernah cinta sama lo. Gue gak akan pernah cinta sama tewek dawaras kayak lo dengerin gue. Setelah bayi itu lahir, Vita-vita lo itu akan terbalaskan sama gue! Lu ngerti gak? Lu dengerin sekali lagi! Meskipun cow yang udah ngambil lo itu mati! Gue gak akan cinta! Ya Allah! Anakku betul-betul tersiksa. Seumur hidup aku gak pernah liat akbar sekasar itu sama orang. Yes! Aku yakin pasti sebentar lagi Indra akan menceritakan Pahira. Yes! Aduh! Thank you ya Jeannie! Ini semua berkat ide-ide brilian yeay! Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu drama yang pasti bikin Pahira sedih. Karena udah disakitin sama Indra. Ya kamu gak harus bilang makasih sama aku. Tapi abis kita makan ini, aku minta dibelanjain ya. Oke tapi jangan yang mahal-mahal ya. Soalnya nanti abis lagi uang bulananku dari Indra. Kan sebentar lagi kamu tuh akan pindah ke rumahnya Indra. Jadi secara otomatis semua uang-uangnya Indra itu akan jadi milik kamu. Semoga ucapan Jeannie bener. Dan semoga Pahira bener-bener minta cerai. Halo Pa. Apa kapan pulang sih? Pa, mama tuh kasian banget sama akbar, Pa. Mawar tuh udah kurang ajar sama anak kita. Dia istri yang gak baik, Pa. Iya tapi papa harus janji ya. Setelah anaknya Mawar lahir, Papa langsung harus tes DNA. Dan kalo terbukti bayi itu bukan bayinya akbar, Mama mau detik itu juga akbar cerai sama Mawar. Kalo perlu kita langsung ceblosin aja tuh Mawar ke penjara. Oh jadi dari tadi kamu mau pingin saya ya? Bagus. Berarti kamu denger kan? Kalo saya akan ceblosin kamu ke penjara. Tapi itu kenapa jahat banget sih sama Mawar? Kalo kamu mau bikin saya gak benci lagi sama kamu kayak itu gak mungkin. Karena kamu udah terlanjur ngancurin masa depan anak saya. Kamu tau kan? Barang-barang di rumah saya ini gak ada yang murah. Semuanya mahal. Jadi kalo sampe ada apa-apa sama barang saya lecet atau apapun, Kamu harus ganti. Berundi Tante. Ganti gimana Mawar ini gak punya uang? Ya usaha dong. Kerja kek apa kek? Yang penting hasilnya halal. Jangan hasilnya jebak-jebak orang terus. Jangan jadi benar gue aja di rumah ini. Jangan. Beli. Misalnya gue bales tadi gue gue bales. Gue bales. Apa bedanya aku udah di rumah atau gak? Maksud kamu apa Fahira? Amara. Ya Allah. Akhirnya apa yang aku takutkan terjadi. Fahira pasti udah tau semuanya. Kenapa dia aja mas? Kamu kaget aku tau pernikahan kamu sama Amara. Fahira. Aku bisa jelasin semuanya. Udah gak penting mas. Nanti aku sakit mas. Kamu tega. Membohongin aku istri kamu sendiri. Pernikahan itu terjadi. Beberapa saat setelah aku dinyatakan meninggal. Bukan seperti itu kejadiannya sayang. Aku demi Allah gak ada niat untuk menyakiti kamu. Kamu udah melakukan kebohongan yang fatal. Dalam perkawinan kita. Kebohongan? Kamu sudah berani menutup-nutup pernikahan kamu sama Amara. Padahal aku sudah kembali ke rumah ini. Teganya kamu mas. Fahira, Fahira. Aku bisa jelasin semuanya. Aku terpaksa menikah sama Amara karena... Cukup mas Indra. Gak usah jadi pengecut. Kamu udah gak perlu membela diri lagi. Aku gak mau membela diri Fahira. Aku cuma mau cerita semuanya dari awal sama kamu. Udah cukup mas. Faktanya kamu udah menikah sama Amara. Aku sudah cukup buktikan suami. Seperti apa kamu sebenarnya? Terima kasih atas pengetahuan ini. Fahira! Fahira! Fahira, Fahira. Fahira, Fahira. Kamu gak bisa pergi. Fahira, Fahira! Fahira, Fahira! Ma! 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 Papa, kenapa kau nangan Mama sih, Pak? Papa, kenapa kau gak jelasin ke Mama? Kalau misalnya Papa nikah sama Tanta Amaran karena disuruh sama Ong Farhur. Nanti, 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 Mama, Mama gak mau dengerin aku, aku udah jelasin, karena Mama lagi emosi. Udah, kamu tenang aja ya, percaya sama Papa, Papa akan membalikin Mama kembali ke rumah ini, ya, gak akan ada lagi memisahin kita. Aku harus gimana lagi, ya Allah? Tolong berikan aku petunjuk agar aku bisa lepas dari kejahatan mawar. Jauhkan aku dari sekailah niat jahat manusia, ya Allah. Beri aku kekuatan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Nanti! Nanti apa? Oh, lu lebih baik temenin Akbar deh. Hibur kek, apa kek? Jangan sampai dia frustrasi akibat perkawinan dia dengan mawar. Emangnya kan apa? Bukannya dia lagi senang ya, karena nanti udah nemuin bukti kalau misalnya cowok yang ngamelin mawar itu siapa. Oh, itu gak tau. Kalau cowok yang ngamelin mawar, dia kecelakaan akhirnya mati. Apa? Jadi cowok itu meniga? Iya, makanya lu harus berada deket Akbar. Lu kuatin dia, biar dia gak putus asa. Astagfirullahaladzim, pasti sekarang Akbar lagi bingung dan sedih banget deh. Karena itu cuma satu-satunya bukti kalau misalnya dia itu gak salah. Kasian banget sih Akbar. Lu tenang aja, gue sekarang lagi ngumpulin bukti-bukti untuk membebaskan Akbar dari jeratan mawar. Tapi lu berdua harus bersabar. Ya, Munsel. Kamu baik banget. Makasih ya, Sel. Tapi kalau aku boleh tahu kamu kenapa baik banget sama aku dan Akbar, itu untuk aku sendiri juga. Orang seperti mawar itu harus dikasih belajaran. Akbar? Kita tuh hampir tahu, Melati. Kita hampir tahu siapa yang mengambil lima orang. Tapi sekarang semuanya gagal, semuanya sia-sia banget. Aku sendiri. Nah, aku ngerti kok perasaan kamu. Aku juga sedih kok. Mama aku yang baru pulang, sekarang dia udah pergi lagi. Jadi mama kamu selamat? Iya, ceritanya panjang banget, Bar. Tapi mama aku diprovokasi sama Tante Amara. Dan akhirnya sekarang mama aku pergi dari rumah. Kamu dan aku tuh harus bersatu, Melati. Kita harus bisa ngadepin mawar dengan keluarga ini. Iya, Insya Allah. Oh, jadi mereka berdua mau bersatu buat nyingkirin gue. Jangan mimpi ya. Kalian berdua itu gak akan pernah bersatu selama gue masih hidup. Tenanglah kekasihku, ku tahu hatimu menangis. Beranilah tu percaya. Semua ini pasti berlangu, meski takkan mudah. Namun kau takkan sendiri, ku ada disini. Untukmu aku akan berlahan. Dalam gelap takkan ku tinggalkan. Engkau lah teman sejak dikasihku. Di setiap hariku. Hatimu ku yang matahal. Emang dasar lo ya, Mas Bulo. Mas salah. Itu kuat lo. Mau Mas Bulo kek, mau Mas Warco kek, mau Mr. Red kek. Eh, 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 jangan lupa. Jangan lupa. Jangan. Apa? Kenapa sih dibancing? Makanya turutin gue. Seketik. Aduh, Allah bansi. Tuh, ma orangnya. Akbar, apaan sih doang-doang? Kasar banget. Gorengannya sekalian tuh bareng telur. Biar gosong sekalian. Kalau udah apa-apa, mama langsung bilang aku aja. Biar aku kesini lagi. Puasan tuh. Hah? Handphone aku jadi dibanting gara-gara tantaman gelaku. Suruh ngapain sih emang? Eh, udah untung cuma handphone kamu yang dibanting. Luar kepala kamu yang gak blek itu. Puas sih aku dimarahin terus sama Akbar? Belum. Saya belum puas sebelum kamu dikeluarin sama Akbar dari rumah ini. Nih, sekarang terusin gorengnya. Hah? Kamu terusin goreng telurnya. Aku gak bisa. Kamu harus belajar masak dong. Kamu kan perempuan. Ini telur kesukaan suami kamu ya. Jadi jangan sampai gosok. Nih. Oh, mana pernah gue megang kayak giniin. Mana pernah gue masak telur. Apalagi yang goreng-goreng kayak gini nih. Masak telur. Aduh, aduh, aduh. Balas, balas. Indra, Amara kan cuma membicarakan kebenaran. Bukan menyakitin Fahira. Kebenaran itu belum saatnya diungkap, Jinny. Istriku tuh baru lolos dari kecelakaan pesawat. Wajahnya hampir hancur. Untung masih ketolongan operasi plastik. Belum lagi traumanya. Kamu pikir traumanya hilang begitu aja? Makanya aku nunggu saat yang tepat untuk membicarakan soal penikahan aku dan Amara. Aku butuh waktu untuk bicara sama Fahira karena aku gak mau membuat dia terguncang. Kenapa sih? Yang dia pikirin itu selalu Fahira, Fahira, Fahira terus. Kenapa ingin pikir pelasan Eke juga? Eke kan perempuan juga. Indra, kamu sadar gak sih? Kalau selama ini itu kamu memperlakukan Amara sebagai istri simpanan. Diam kamu, Jinny. Kamu terlalu banyak komentar. Kamu udah terlalu banyak ikut campur urusan aku dan Amara. Demi kamu keluar. Bukannya ikut campur. Aku cuma membela kebenaran kakakku aja kok. Kamu penjangan keluar dari sini. Sampai urusan aku dan Amara selesai. Keluar. Enggak. Aku gak akan pernah keluar. Siapa yang akan jamin keselamatan kakakku? Kamu pikir aku mengapain kakakamu? Aku ini gak seperti kalian. Aku minta kamu keluar sekarang. Enggak. Keluar. Keluar dari sini. Aku ngapain kamu di sini? Nguping urusan orang lain. Rumah aku sama Indra. Kamu yang salah masuk rumah orang. Masih bercampur lagi. Iya. Tapi sebentar lagi rumah ini akan menjadi baik Amara. Kamu tahu kan? Jangan gila kamu, Jin. Kamu udah tahu kan kalau Amara itu sudah sah menjadi istrinya Indra. Dan kamu akan salah di matanku. Kamu tidak akan pernah mendapatkan harta apa-apa dari Indra. Kamu kalau buta seluruh hukum gak usah sok tahu, Jin. Aku udah kebal sama orang-orang kayak kamu dan kakak kamu. Dan aku gak akan ngebiarin suami aku jadi korban materialistis kamu dan kakak kamu. Terus maksud kamu apa? Jangan pernah bilang kalau kamu tidak akan jadi cerai sama Indra. Kamu mau cerai sama Indra? Tadi aku pikir begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini hanya sebuah persengkongkolan kalian. Kamu dan kakak kamu yang matah itu. Terus, apa yang mau kamu lakukan? Jangan sari gara-gara ya. Kamu mau wisahi antara Indra sama Amara, gak akan pernah bisa, Pak Yara. Oh, jadi itu pikiran kamu. Lihat aja ntar. Apa yang terjadi dalam rumah tangga aku dan Indra. Wah, untung aja kulitku. Gak kenapa-napa, kenapa-nabis deh. Masa kulit tangan gue rusak kera-kera itu. Buka bang, kelepok. Eh, Bawar. Kamu mau apa yang sih di kamar mandi? Ayo ke dapur, jemputan. Iya, 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 Bar. Aduh, gue lima lagi itu telur masih dipenggorengan. Aduh. Ya Allah, Mawar! Iaah! Ngawar! Nih! Aduh, abar. Taman itu lagi perih. Kena indah, pertemokan. Kamu sudah dikasih tahu. Jangan sampai gosong. Amu gosong ya? Oh, iya, gosong. Maaf ya, Tante. Tadi itu mawar kecikratan minyak. Jadi mawar ke kamar mandi buat bilas. Ya, itu urusan kamu. Urusan saya itu ngajarin kamu masak. Kamu itu perkuat. Ujung-ujungnya juga di dapur kok. Kau teman jadi istri yang baik. Gimana sih? Ma, udah deh, Ma. Suruh aja tuh makan telur gosongnya. Abang! Masa ibu hamil disuruh makan telur gosong? Kau mau nanti anak kamu? Itu bukan anak dari gue ya? Itu anak dari kecebong yang gak jelas. Jangan banget sih dipilang anak kecebong. Kau mau masak lagi tuh, yang baru. Awas ya, pasak gosong. Iya, Tante. Huff, tangan perih. Kau bawalan ibu metua sama suami. Nanti tamat itu gue. Zahira, kamu tahu kan? Pernikahan Amara sama Indra itu bukan pernikahan siri. Tapi pernikahan resmi. Pernikahan yang ada pesta-pestanya. Kamu tahu itu kan? Sekarang, kamu tinggalkan Indra. Terus, biarkan Amara tinggal sama Indra disini bersama anak-anak kamu. Kalau kamu punya uang, kamu tinggal minta sama Indra. Beres kan? Aku pikir aku kenal sama kalian. Ternyata kayak gitu pikiran kamu. Kamu suruh aku melepas hartaku dan Indra untuk Amara. Jangan gila, ngomong. Hati-hati kalau ngomong ya, Fahira ya. Apa sih maksud kamu? Apa yang didapat sama suami aku itu gak gampang. Kami kerja keras. Banting tulang. Sampai sukses kayak sekarang. Dan kamu ingin aku melepas semuanya untuk Amara. Fahira, apa susahnya sih kamu memberi kesempatan sama Amara untuk menikmati semua ini? Tahu mereka juga suami istri. Lagian kamu tahu gak sih? Kalau semua orang tuh taunya kamu udah mati. Terus apa peduli aku? Yang jelas, istri dari Indra Kartasasmita itu adalah Amara. Bukankah? Enggak peduli penilaian orang. Aku kembali untuk suamiku dan anak-anakku. Dan sekarang aku gak akan tinggal diam. Kamu licik. Terima kasih. Terima kasih.